Industri pupuk nasional terancam sekarat karena kurangnya pasokan gas. Gas alam ini menjadi salah satu bahan baku dari pembawatan pupuk, khususnya pupuk orea. Kurangnya pasokan gas ini dikhawatirkan bisa membuat industri pupuk serta target produksinya gak tercapai. Nah seperti apa datanya? Kita akan lihat melangsai industri pupuk Indonesia. Sebelumnya kita lihat dulu ini adalah produksi pupuk Indonesia dalam satuan ton. Dihimpun dari asosiasi produsen pupuk Indonesia. Ini jenis pupuknya jadi sudah ditotal, jadi sebagian adalah pupuk orea yang porsinya paling besar. Kemudian ada juga pupuk fosfat, NPK dan lainnya. Jadi sudah ditotal untuk melihat saja produksinya seperti apa. Dari produksinya kalau kita lihat dari tahun 2014 hingga tahun 2016 ini berada di kisaran 11 juta ton. Kemudian meningkat jadi 12 juta ton pada tahun 2017 dan juga tahun 2018. Nah untuk tahun 2019 kita lihat ini hingga bulan Juni berada di kisaran 6 juta ton. Nah kalau kita dikalikan 2 saja dalam hitungan simple produktivitasnya sebenarnya tetap terjaga bisa kembali berada di kisaran 12 juta ton. Jadi dari data produksi tampaknya sebenarnya ini baik-baik saja. Tapi ada yang dikhawatirkan yakni pasokan gasnya tahun ini kita akan lihat di slide yang berikutnya. Nah berdasarkan data dari pupuk Indonesia sekaligus holding BUMN pupuk, pupuk Iskandar Muda, pupuk Kujang dan juga pupuk Petrokimia Gresik masih kekurangan pasokan gas sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Gas bumi ini menjadi bahan penting karena setelah melalui berbagai tahapan konversi kinia ini bisa menghasilkan amonia. Nah bahan amonia ini bisa menjadi bahan campuran untuk pembuatan pupuk. Nah kita lihat ya datanya dalam satuan million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari. Untuk pupuk Iskandar Muda kita lihat membutuhkan 110. Nah pasokannya tidak sampai setengahnya hanya di 30 saja sehingga kekurangannya mencapai 80. Lalu untuk pupuk Kujang juga masih defisit sekitar 10. Nah dan kemudian untuk pupuk Petrokimia Gresik juga masih berkurang lebih banyak dari pupuk Kujang bahkan ini yakni di 12. Nah sementara di seluar dari tiga ini Pusri Palembang anak usaha dari pupuk Indonesia juga ini memperkirakan bahwa pasokan gasnya bisa sebenarnya cukup sampai tahun 2023. Tetapi khawatirnya di tahun berikutnya di tahun 2024 ini bisa kurang. Sebenarnya hal seperti ini sudah pernah terjadi di tahun 2013. Bagi pupuk Iskandar Muda atau kita singkat menjadi PIM jadi karena kurangnya pasukan gas ini akhirnya pupuk Iskandar Muda mendapatkan gas dari Kilang Arun. Mereka mengolah gas dari ladang tangguh di Papua Barat milik British Petroleum. Tapi karena jaraknya jauh serta biayanya begitu besar dan perlu merogoh puluhan juta dolar akhirnya malah menonaktifkan salah satu dari dua pabrik mirip pupuk Iskandar Muda. Nah ini yang ditakutkan padahal kalau kita lihat di slide yang berikutnya Indonesia ini memiliki cadangan gas terbesar kedua di Asia Pasifik setelah China. Nah menurut British Petroleum cadangan gas Indonesia ini mencapai 2,8 meter kubik di tahun triliun meter kubik di tahun 2018. Jika produksinya ini bisa mencapai 72,8 miliar meter kubik per tahun maka ini sangat cukup untuk kurang lebih 40 tahun ke depan. Jadi kalau dalam satu tahun kita bisa memproduksi sebesar ini maka sehari itu sekitar 199,4 juta meter kubik. Nah kira-kira kebutuhan untuk 5 produsen pupuk terbesar di tanah air itu sekitar 25 hingga 26 juta meter kubik per hari saja. Nah kalau total konsumsi per hari itu total untuk di seluruh Indonesia itu 106 maka sebenarnya kita bandingkan dengan produksinya ini kita masih sangat surplus begitu besar. Lalu didukung dengan data ini meskipun China ini memimpin dengan cadangan gas dengan 6,11 triliun meter kubik Indonesia punya 2,8 baru diikuti oleh Malaysia kemudian ada Australia yang berada di kisaran 2,8 triliun meter kubik. Jadi posisi Indonesia kita lihat di sini sebenarnya cukup baik. Nah selain itu gas yang dipakai untuk produksi pupuk disebut juga lean gas ini sebenarnya cukup melimpah di alam masih banyak. Nah melihat fakta ini lalu apa sebenarnya sih masalahnya kita bergeser ke slide yang berikutnya untuk melihat lebih detail seperti apa. Nah masalahnya sebenarnya adalah distribusi. Berdasarkan data-data sebelumnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa Indonesia ini lagi gak krisis gas sebenarnya. Kita lihat di sini jumlah ekspor juga semakin terus berkurang sejak tahun 2013. Porsi penggunaan dalam negeri bahkan selalu lebih besar sejak tahun 2013 ini ketimbang dari ekspornya. Sementara penyerapan domestik terus meningkat. Nah harga gas untuk pupuk tadi disebutkan juga dinilai sebenarnya masih terlalu tinggi. Padahal buat pupuk jenis urea ini merupakan bahan baku utama dengan komposisi kurang lebih sekitar 70% dari total biaya produksi pupuk urea ini. Nah ini semakin mendukung fakta bahwa kekurangan pasokan ini terjadi karena distribusinya yang kurang baik. Dari data-data yang sudah kita lihat produksinya sebenarnya cukup oke kok cukup surplus tapi bisa tetap banyak perusahaan pupuk yang kurang pasokan dari gas. Ini bisa menjadi payah untuk pemerintah supaya segera menangani masalah ini. Jadi jangan sampai target produksi pupuk nasional gak tercapai dan efek dominonya bisa memberatkan petani dan juga produktivitasnya menjadi turun.